Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2003 ini berlangsung di halaman kantor Bupati Sanggau pada Selasa pagi 2 Mei 2023. Upacara ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot dengan menggunakan pakaian adat daerah. Di momen peringatan Hardik Nas tahun 2023 ini, Yohanes Ontot menyebutkan pemerintah dari waktu ke waktu terus mencari formulasi bagaimana peserta didik maupun pendidik di dunia pendidikan ini terus berinovasi dan kolaborasi. Menurutnya saat ini Merdeka Belajar telah memberikan ruang, waktu dan kesempatan berinovasi untuk menjadikan anak-anak yang lebih hebat dan mampu menjawab tantangan-tantangan dunia. Terutama anak-anak didik ini dan para pendidik. Jadi di dunia pendidik ini bisa berinovasi dan kolaborasi. Kalau karena itu maka Merdeka Belajar ini salah satu. Bagaimana mereka di lapangan mampu berinovasi. Tidak kaku seperti yang lalu lalu kan, mereka berkulung pokoknya pusat daerah sama. Nah hari ini Merdeka Belajar mereka diberikan ruang waktu kesempatan berinovasi untuk menjadikan anak Indonesia ini anak-anak yang lebih hebat. Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot berharap kebijakan Merdeka Belajar ini dunia pendidikan untuk Indonesia bisa lebih baik lagi, hebat dan bermartabat untuk menyambut Indonesia emas. Dari Kabupaten Sanggau, Theodor Duspon TV memberikan.